Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan Sasa di acara Salam Pramuka. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juli tahun 2023, Kuaran Bogor Utara mengadakan kegiatan seleksi Pramuka Garuda sekaligus tahap penilaian. Kegiatan tersebut bertempat di SMP Negeri 19 Bogor. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jum Sumarna, Ketua Kuaran Bogor Utara. Pada hari ini Kuaran Bogor Utara sedang melaksanakan seleksi akhir penilaian Pramuka Garuda yaitu siaga penggalang penegak dan pandega berlempat di SMP 19 Bogor Utara. Rangkaian kegiatan ini sudah berjalan selama 3 bulan dan hari ini terakhir untuk pelaksanaan penilaian Pramuka Garuda. Alhamdulillah hari ini dihadiri dari pihak Kuarcap Kota Bogor, maksud sekretaris Kuarcap belum berhadir. Tujuannya adalah untuk menghasilkan Pramuka Garuda yang berkualitas. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya kepada kakak-kakak dari Kuarcap, kemudian andalan para pengurus Guaran Bogor Utara, saya ucapkan terima kasih atas nama Ketua Kuaran Bogor Utara. Mudah-mudahan ini menjadi langkah terbaik untuk gerakan Pramuka di Bogor Utara, khususnya umumnya gerakan Pramuka Kota Bogor untuk lebih maju. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023, telah diadakan kegiatan seleksi Pramuka Garuda Kuaran Tanah Serial yang dilaksanakan dua hari di SMP Siliwangi. Saya senang mengikut kreativitas Garuda karena kreativitasnya dengan berasa dengan happy dan dengan berbagai kesenangan juga. Jadi, kita bisa bertemu di tempat-tempat lain dari perbeda pangkalan. Bisa jatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sejak kemarin sampai hari ini dalam rangka mengkonfirmasi apa yang sudah mereka alasan di tanggal masing-masing untuk kemudian jadikan sebagai salah satu bahan tunjukan agar nanti seleksi Pramuka Bidai ini betul-betul adaptif dan juga kita bisa menilainya secara utup. Karena ini adalah bagian yang perlu dilakukan sebagai proses untuk peningkatan kualitas dari produk kita ini. Kita berharap tidak hanya nilai prestis yang didapat, tapi juga prestasi. Sehingga ini tidak hanya sudah menjadikan ajang media wasilah untuk naik singkat atau bahkan untuk menunjukkan jadikan jalur prestasi di kemudian. Tapi kita berharap dengan adanya Pramuka Bidai ini, mereka punya warna di tanggalannya, bisa menjadi pionir, bisa menjadi pemerakarsa, ladan yang baik buat teman-temannya, dan harapannya juga di aset. Jadi aset tanggalan, aset khawatir, aset masing-masing. Karena itu yang kami sampaikan. Dari awal mulai proses sampai dalam hal ini. Dan mudah-mudahan dengan disokong oleh mantaman dari Pistikaka, agama di Pemangkal, dan di Monitoring, ini yang kami mengatakan kesempurnaan dari Pemangkal Pistikaka. Perbaikan dan juga proses untuk peningkatan di kemudian akan menjadi bahan. Sekali lagi terima kasih atas semua support, insya Allah jadwal yang sudah lantai, itupun maska, lantian kemarin, dan sudah bisa lantai sementara dengan baik. Dan mohon maaf, itu mungkin yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan perjalanan seleksi problem. Saya, Zulkar Gbarman, Pemangkal Pertiranti, dan saya alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai mara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mirna Wali Amin, Sekretaris Kuartas Kota Bogor. Hari ini saya berada di tangkalan SD Negeri Gunung Batu 1, Kuartu Ranting Bogor Barat. Hari ini di Kuartu Ranting Bogor Barat, diselenggarakan satu kegiatan dalam merangkap proses seleksi pelabungan garibah di Kuartu Ranting Bogor Barat. Besok, insya Allah, dari Kuartu Cabang akan melaksanakan kegiatan visitasi ke Kuartu Ranting Bogor Barat. Dan sebelumnya, hari ini juga ada kegiatan visitasi Kuartu Cabang untuk manuf di Kuartu Ranting Bogor Utara dengan kegiatan sama proses seleksi pelabungan garibah. Insya Allah, dalam kegiatan seleksi pelabungan garibah tahun ini, seperti tahun sebelumnya, kita juga melaksanakan tersebar di 6 Kuartu Ranting, ya di Kota Bogor. Dan mudah-mudahan prosesnya semua berjalan. Dan insya Allah, besok merupakan hari terakhir kegiatan visitasi Monetary Evaluasi Kuartu Cabang Kota Bogor untuk pelaksanaan seleksi pelabungan garibah. Dan mudah-mudahan dalam waktunya nanti, sekitar tanggal 16 atau pertengahan Juli ini, akan dilaksanakan kegiatan penentuan akhir, beserta anggota pelabungan calon pelabungan garibah yang akan lolos siapa saja dari masing-masing keluaran. Dan harapannya ke depan, kegiatan pelabungan garibah ini bisa terus beraksanakan tentunya dengan kualitas yang lebih ditingkatkan lagi dari calon pelabungan garibah. Dan setelah kegiatan ini selesai, setelah rekrutmen ini selesai, bukan berarti selesai, ada proses berikutnya bagi keluarga nanti untuk menyatakan kembali tahun yang akan datang. Jadi prosesnya tidak mendadak. Kita sudah siapkan 1 tahun. Dan harapan kami juga untuk adik-adik yang nanti berhasil lolos sebagai pelabungan garibah bisa tetap takut dalam jenakan Pramuka bahkan harus dan menutup kegiatan-kegiatan yang sangat oleh keluarga di daerah Jawa Barat maupun di daerah Jawa Barat Itu saja. Terima kasih. Dan menurutku Pramuka menurutku dan bisa menjadi salah satu juga saranan untuk menyampaikan bahwasannya Pramuka Garuda di kota Bogor punya kualitas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menurutku dan teman-teman saya dari SMA Kota Bogor alasan saya mengikuti Rainas tahun 2023 ini karena saya mau mencari pengalaman baru mencari teman-teman baru di Rainas nanti. Harapannya sih semoga semuanya berjalan lancar semoga kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para Bogor kami dari Sakra Amal Bakti Agama Kota Bogor mengaporkan bahwa Alhamdulillah pagi ini kita menerima kedatangan kontra 17 tahun 2023 Jamah Kota Bogor Alhamdulillah sepanjang 392 ditambah dengan 8 petugas PTIH dan sekarang itu juga kami berkolaborasi dengan dinas terkait PLDLL AJ dengan Purkom Binda dengan Coresta dan juga Pol PP serta tim dari Masjid Raya kegiatan berjalan dengan lancar, dinamis dan juga diawali dengan kedatangan proper dan juga dengan jamaah haji sejauh ini kami pantau kegiatannya berjalan lancar dan padahal sekalipun ini membludak yang membludak penjemput dan juga jamaah yang keluar masuk mudah-mudahan dalam kondisi lancar, aman tidak ada hendala tidak ada halangan dan semua proper setelah perangbawaan juga yang bisa diterima diterima dengan penjemputnya masing-masing tanpa ada kurang butuh apapun terima kasih atas support dari TV Pramuka dan juga Puanca Kota Bogor yang selalu memantau mengawal kegiatan pemberangkatan dan juga pemulangan jamaah haji hari ini pemulangan pertama oke teman-teman TV Pramuka cukup sekian salam Pramuka hari ini saya Sasa pamit undur diri dan salam Pramuka